assalamualaikum salam sehat bro saya ada permintaan untuk membahas modul ini yaitu modul charger lithium maksimum sekitar 2,1 2,4 ampere dan saya sangat berterima kasih karena ada permintaan saya juga baru tahu ada modul ini ini kalau beli namanya macam-macam ada yang disebut dengan TP 5000 atau modul MHCD42 atau modul IP5306 tapi yang pasti ini modul charger 2 ampere kalian bisa lihat keterangannya Oke pin-pinnya bisa kalian lihat nih kalian perhatikan gambar jelasnya jadi ini put ground kemudian baterai ground dan ground kemudian tegangan input jadi ini memang dipisah antara input baterai dan beban negatifnya yang diputus atau disambung ini jadi sepertinya mantap kemungkinan bisa digunakan apa saja kemudian kelebihannya sudah ada baterai indikator level kapasitas baterainya Oke saya pasang kabel saja dahulu jadi kita buat 3 ini output baterai dan fein sebelumnya kita lihat dahulu data sheet dari modul ini Oke ini data sheetnya tipe IC nya salah satunya IP5306 fully integrate powerbank system on-chip with 2,1 ampere untuk charger dan 2,4 ampere saat ada di charger jadi modul ini saya rasa sudah lengkap sekali ada deteksi charger maupun di charger sedangkan pada TP 4056 tidak ada ini salah satu kelebihan dari modul-modul charger lainnya seperti BMS Oke kita lihat fiturnya tidak usah yang akan saya tunjukkan ini saja multi protection kalian lihat outputnya sudah ada over currentnya overvoltage kemudian source circuit protection kemudian pada inputnya sudah overvoltage overcurrent kemudian baterai overcharge overdrain dan overcurrent protection hampir sama input dan output kemudian thermal shutdown artinya panas berlebih akan mati otomatis atau off otomatis atau drop otomatis oke yang penting itu saja spesifikasi ini jadi dari keterangan ini bahwa modul ini memang sudah lengkap sekali dan sangat aman oke spesifikasi lainnya bisa kalian baca dan rangkaiannya seperti ini Hai ada empat buah indikator LED ini sweet Hai bila kalian menggunakan sebagai center harus ditambah Hai lampu LED ini dengan resistor Hai ke Ayo kita praktek saja oke hasil solderannya seperti ini dan saya isolatif agar tidak bergerak Hai ini baterai kemudian ini input dan ini output Hai ke ini tegangan baterai Hai kemudian ini output saya coba beri input dahulu hai 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 gimana hasilnya Hai ke saya beri input terlihat Hai ke akan saya beri input 5 volt Hai terlihat display nya menyala semua Hai dan kedip ini yang kedip ini yang kedip display Hai display yang 100% yang kedip Hai bila mendapat tegangan input tanpa baterai Hai kini outputnya jadi 4,8 dan tegangan charger nya 4,2 9 Hai ke saya rubah dahulu Hai ebro Hai saya menggunakan charger saja inputnya Hai ini baterai yang tengah ini input output Hai ke kalian lihat saya menggunakan charger Hai tampilan indikatornya seperti ini Hai biar kedip saya coba tekan apakah pengaruh bila tidak ada baterai Hai ini tegangan charger Hai keakan saya coba ini dahulu kita ukur dahulu tegangannya Hai kebat yang akan saya coba kita ukur dahulu tegangannya tiga koma lima tiga koma enam ini tegangan charger dan kalian perhatikan arus chargernya Hai ke saya masukkan ini normalnya satu ampere kalau menggunakan TW4056 kita coba dengan ini Hai ya bisa 1,4 ini baru satu jadi ini bisa kalian paralel kini sudah 4,2 sebetulnya kalian lihat saja arusnya Hai sudah dianggap penuh Hai jadi memang benar ini bisa 2 ampere ngecasnya ini baterai jelek bro Hai saya ganti dahulu Hai ini yang rada bagus saya ukur dahulu tegangannya Hai ini tegangannya sudah empat Hai kita lihat besar arus bila menggunakan charger charger biasa bila sudah hampir penuh arusnya kecil kita coba menggunakan ini sudah 4 volt Hai arusnya masih satu setengah 1,8 ini baterainya masih bagus Hai dan sudah 4,2 ini tampilannya Hai tapi kira-kira memang charger ini bisa 2 ampere Bro Hai jadi sekarang akan saya coba beban Hai kalian perhatikan Hai arus charger tidak pengaruh oke kemudian akan saya coba lepas chargernya bisa lepas Hai tegangan baterai 4,1 indikatornya seperti ini saya coba matikan dahulu Apakah bisa Hai dia bisa Hai kan sekali untuk menyalakannya kemudian akan saya coba dahulu kalian perhatikan pada saat tegangan baterai 4,1 indikator full saya coba beri beban Hai saya coba beri beban Hai saya ingin lihat Hai berapa lama dia akan turun indikatornya Hai ini empat tempatnya nyala Bro terlihat niterang sekali jadi tidak begitu terlihat Hai kekang saya coba charger lagi kalian perhatikan arusnya Hai terlihat loh arusnya Hai kekang perhatikan besar arusnya Hai saya charger Hai sudah mulai mencarger Hai arusnya 1,694 Hai dia berkedip Hai kek akan saya tunggu dahulu sampai cut off tampilannya Hai sudah 10 menit belum penuh arusnya masih 1,58 Hai dan tegangannya 4,24 Hai saya biarkan dahulu masih normal semua belum ada yang begitu panas Hai Oya satu lagi indikatornya yang berkedip indikator 100% Hai kecdm kan kembali oke kalian lihat Hai sudah cut off arusnya nol dan tidak berkedip Hai jadi kesimpulannya modul ini memang mencarger lebih besar daripada TP4056 dan jangan lupa untuk menggunakan modul ini kalian harus memiliki sumber dengan minimum 3 Ampere seperti ini Hai jadi jangan menggunakan charger 1 Ampere pasti tidak kuat Hai dan kalian lihat tegangan Hai di 4,23 Hai cut off arusnya nol Hai kebro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Terima kasih.